Heho Pop Gengs! Kebersihan sebagian dari iman Setidaknya kalimat ini tuh sering banget didengar dimana-mana kalau kita di Indonesia Tapi entah kenapa, banyak dari kita tuh yang masih sering nyampah sembarangan, bener gak? Parahnya lagi ada tuh yang baru berhenti buang sampah kalau dibuat kayak gini Hah deh emang ya, kita tuh lebih takut sama setan ketimbang kerusakan lingkungan Padahal bersih-bersih tuh gak ada buruknya loh, karena bagi mereka yang udah pro malah bisa dijadiin cuan Nah di jaman sekarang pembersihan detail dari sebuah barang itu lebih dikenal nih dengan nama deep cleaning Salah satu yang paling satisfying untuk ditonton ya jelas proses deep cleaning mobil Kalau biasanya kita tuh cuma jumpa mobil sampai kayak gini Pemilik channel YouTube The Detail Gig, ya beda lagi karena dia itu sering dapat mobil yang penuh sampah Ya gak tau lagi deh, si pemilik mobil ini niatnya punya mobil buat jalan-jalan atau emang cuma mau punya bak sampah kece bergerak? Nah kalau nonton proses pembersihannya, semuanya itu dimulai dengan membuka seluruh jok mobil Gimana? Ini wajar dong dibilang mobil sampah ya, karena bukan cuma sampah kayak bungkusan makanan doang Tapi ciki-ciki dan kentang goreng juga udah berserah kan gak karuan? Setelah jok dibuka, sampah besar dipungut dulu supaya bisa memudahkan mesin vakum Nah jika udah divakum, karpet yang tadinya penuh sampah udah bersih dan siap deh untuk disikat Tiap kali disikat, nantinya karpet bakal divakum ulang Hal ini bakal dilakukan berulang kali sampai bener-bener bersih Pokoknya mirip PDKT kamu yang diulang-ulang melulu Bedanya deep cleaning berhasil jadi bersih Kalau kamu eh gak pernah berhasil dapetin dia Karpet aman sekarang pindah ke bagian sisi interior Di bagian ini alat yang digunakan ada dua yaitu mesin uap dan juga alat kering Penggunaan mesin uap untuk pembersihan emang udah terjamin Sat-sat-sat langsung beres Bagian sisi selesai, metode yang sama juga digunakan untuk perintilan-perintilan kecil termasuk pijakan kaki Setelah interiornya bersih, jelas pindah ke bagian eksterior Bagian ini sih hampir mirip dengan apa yang dilihat di kebanyakan jasa cuci mobil Bedanya itu cuma satu yaitu penggunaan sikat halus putar yang buat bodi mobil makin celing Kinclong Sebelum disatukan, jobnya dicuci dulu dong pakai sikat mesin dan juga vakum secara berulang-ulang Jadi, jok yang tadi baunya nozubillah, sekarang baunya hmmm harum semerbak Setelah jok mobil dipasang, mobilnya jadi kinclong sempurna lagi deh Wah, kira-kira bertahan berapa lama ya mobil ini bersih sebelum jadi mobil sampah lagi? Nah, untuk satu kali deep cleaning ini, tarif yang dipatok memang menggiurkan yaitu sekitar 300 USD atau 4.500.000 rupiah Harga ini sih emang wajar ya, toh satu kali membersihkan mobil kayak tadi, makan waktu ampe 18 jam loh Dari kesukaan bapak-bapak, sekarang kita pindah ke kesukaan bu-ibu yaitu perhiasan Di sini, ada gak nih yang perhiasannya udah keliatan kusam? Nah, zaman sekarang ada nih proses untuk mengkinclongkan kembali perhiasan seperti baru lagi Dengan nama Ultrasonic Deep Cleaning Metode ini tuh melibatkan getaran kecepatan tinggi dalam larutan bernama Forbidden Gatorade Yang kandungannya hampir mirip dengan minum energi atau soda Nah, proses Ultrasonic Deep Cleaning dimulai dengan pembersihan manual di bawah mikroskop Contohnya cincin berikut ini nih Dimana rambut dikeluarkan dari sela-sela cincin agar air bisa menggesek semua bagian cincin Rambut! Kalau selesai, cincin disikat dulu seperti biasa, baru udah dicemplungin ke dalam larutan pembersih Gimana? Gak kebayang kan? Airnya bisa jadi butek kayak gitu Jadi emang mungkin aja ibu-ibu di sini bukan membutuhkan perhiasan baru Tapi butuh jasa Ultrasonic Deep Cleaning kayak tadi Nah, kira-kira kalau jasa kayak gini ada di Indonesia Tarifnya bisa pasang berapa duit ya sekali bersihkan perhiasan? Sebutkan tebakan kamu di kolom komentar dong Bagi kita yang hidup di Indonesia Kayaknya ada satu mimpin yang bisa jadi dimiliki semua orang Yaitu pengen punya kolam renang di rumah Hihihi Dengan cuaca Indonesia yang sering terik gak pake rem itu Kalau punya kolam renang di rumah kayak artis sepertinya bakal adem melulu ya Ya, walaupun kolam renang itu jelas susah untuk dibersihkan Kalau cuma lumutan doang sih ya gak jadi masalah karena bisa langsung dipakum Tapi kalau kotornya udah na'uzubillah Bapak kok eh, urusannya bakak ribet-bet-bet-bet Untuk bersihin kolam yang super kotor Semua dimulai dari menguras dulu kolam renangnya Setelah airnya udah abis nih Dasar dari kolam yang berlumut dan sudah ditumbuhi tanaman air bakal kelihatan jelas Lumut dan tanaman ini langsung diangkut keluar dulu dong Lumut yang udah berkerak kemudian disemprot dengan asam klorida Kalau lumutnya bergelembung cara ini jelas efektif Jadi tinggal didorong pake sikat dan semua lumutnya abis Setelah itu sekarang kita pindah nih ke kerak yang lebih membandel Yang dicuci pake air bertekanan tinggi Bah liat kan cuman set 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 Dah selesai Badan dari kolam udah selesai nih sekarang kita pindah ke mesin pompanya Iya, karena ditinggalkan terlalu lama Mesin pompanya jelas udah mampet kayak hubungan kamu sama dia Wuih Pasir yang harusnya jadi filter dan juga kotoran yang ada dibuang dulu Setelah itu dimasukkan batuk klorin untuk membunuh bakteri yang ada di dalam saluran air Setelah selesai baru deh pasir filternya dimasukin lagi dan kolam renang mulai diisi Sesaat setelah terisi kolam renang bakal ditaburi dengan kaporit supaya bakteri-bakteri nakal hilang Lalu ada algisida yang tugasnya untuk menghilangkan bibit tanaman air yang mungkin saja masih ada di selah-selah kolam Nah, kalau udah selesai kolam yang tadinya bikin pusing sekarang udah bikin adem Bicarain soal bersih-bersih nih Di Indonesia ada nih grup 5 pemuda keren yang wajib jadi perhatian pop gengs yaitu Pandawara Lewat akun TikTok mereka nih, 5 pemuda ini sering membersihkan sungai, saluran air, bahkan bendungan yang penuh dengan sampah Hebatnya, mereka tuh kerja tanpa dibayar bahkan harus keluar modal loh Kalau ditonton mereka cuma bermodalkan alat seadanya Pandawara bisa tuh buat dinas kebersihan setempat panas dingin Nah, kerennya lagi Pandawara ini sampai menarik perhatian dari YouTuber kondang Mr. Beast Hmm, bau-baunya bakal jadi kolam keren nih kalau Mr. Beast ke Indonesia ya Ya, kalau Mr. Besar datang buat bersih-bersih kayaknya 5 orang ini harus diangkat sih Jadi staf khusus kementerian terkait buat perencanaan pembersihan Indonesia Kalau nggak, pemerintah sih jelas bakal cuma panas dingin melulu Apalagi 5 orang ini mengaku kalau pernah kena pungli Padahal lagi bersih-bersih Nah loh, mana nih dinas kebersihannya? Kok pungli masih ada om? Oke deh, segitu dulu buat video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye! Bye!